Intro Telan kekecewaan melihat perubahan Azam Sule berusaha ingatkan anak bungsu Berikut kekecewaan Sule, usai video call bersama Azam Usai bercerai dari Natalie Holzer, hubungan Sule dan Azam sesekali hanya sebatas video call saja Hanya sebatas video call, ternyata baru-baru ini Sule merasa kecewa dengan perubahan sikap Azam padanya Sule yang tak bisa selalu bertemu dengan Azam, hanya bisa melakukan video call bersama anak bungsunya itu untuk melepas rindu Momen video call Sule dan Azam pun sempat diabadikan ayah putri Dalina itu Namun, bukannya senang sudah bisa melepas rindu melalui video call Sule nyatanya kecewa dengan perubahan sikap Azam Azam yang saat itu sedang asyik bermain ternyata hanya sesekali saja melihat wajah sang ayah Azam pun tersenyum pada Sule, sembadi bermain lagi Namun, kali ini Azam tak menanggapi pertanyaan Sule, putra bungsunya itu sibuk dengan mainan Berusaha terus agar Azam melihatnya di layar handphone, Sule terus memanggil sang putra bungsu Setelah beberapa saat, Sule pun mengerti anak bungsunya tak melihatnya karena lupa Sule pun kecewa dengan perubahan sikap Azam yang kini begitu padanya Melihat Sule yang kecewa melihat Azam, Natalie Holzer pun mencari alasan jika putranya sedang sibuk bermain Tak lama, Sule pun mematikan video call-nya bersama Azam Diberitakan sebelumnya, Sule memang pernah bertemu dengan Azam saat proses perceraian dengan Natalie Holzer sedang berjalan Bertemu Azam, Sule pun berusaha mengingatkan putra bungsunya itu bahwa ia adalah ayahnya Momen Sule mengingatkan Azam itu pun lantas membuat netizen pilu Azam yang masih sangat kecil nyatanya harus hidup dengan Natalie Holzer sendiri dan hanya bisa sesekali bertemu Sule Hai Pemirsa Seri Pemirsa TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya